selamat menikmati selamat menikmati jadi kalian sedikit ngasih garage tour sebentar untuk bagian sini gue masih punya helm juga disini merk Kaberg terus ada Array juga 2 dan lain-lain lah pokoknya disini Ones bisa shoot disini juga nah disitu tempat musholai itu tempat sholat rata-rata gue punya helm itu EGV dari atas sampai ke sana itu EGV semua dari yang anniversary gue juga punya Array karbon ketupat yang RX 7X SRC dan RX 7X RC di atas gitu karena kurang tajem bentuknya jadi kurang keren terus di bagian sini gue punya Array Array juga Array Nakano terus Array itulah Array Haslam lah Isle of TT lah terus bagian situ gue juga punya Soy Soy X14 ini X14 terus ini gue gak tau tipenya apa ini juga gue gak tau tipenya apa terus gue punya juga disini ini apa ini? X-Lite ini belinya gara-gara penasaran karena karbon akhirnya gue beli gak bisa karbon gitu ya? gak bisa terus disini juga ada Shark terus di bagian sini juga ada Shark ini juga yang favorit gue jarang gue pake aduh ada dangdutan ini kalau ini merek apa ya namanya Ayroh ya Ayroh ini gue menang donasi Covid kalau gak salah eh? jadi helm ini lelang jadi gue menang lelang kalau gak salah bukan Covid kalau gak salah kemerdekaan atau apa gitu terus gue punya icon icon ini gak pernah gue pake sama sekali oh ini yang sering dipake Rider US gitu kan? iya betul gitu terus ada Shark juga terus di sebagian sini juga ada ini Ruroc Ruroc ini juga belum pernah gue pake Ruroc nanti aja kapan-kapan terus ini Arai gue nyebutnya Arai Kacang Sukro terus ini juga ada AGV Airbrush dari Shin Abe juga oh ini HP 4 nya iya ini untuk HP 4 nya ini Shin Abe juga yang Airbrush Arai Isle of TT oh Bang kan mau kan mau review HP 4 nya Bang kasih lihat lah oh boleh boleh oh boleh boleh itu serangan Bang oh itu kenalpot-kenalpot motor oh kenalpot-kenalpot iya ada kenalpot motor eh kenalpot velg ada velg motor ini juga belum pernah gue pake nih so HP 4 eh bukan ini HP 4 BMW HP 4 eh bukan ini HP 4 boleh nanti itu di review juga Bang apa nih oh boleh dong ayo kita review BMW HP 4 yang mungkin cuma ada 3 unit di Indonesia yang full paper kita mulai dari mana lagi nih ini oke oke motor aja nih guys tinggal jauh jadi mulai dari mana dulu nih as always dari depan lah pokoknya oh gini permintaan dari viewer katanya tuh nyorotnya nyorot motor aja jangan bang ekalnya bosen dia katanya jadi jadi gue mulai dari depan sini ya di sini ada windshield magical racing Jepang punya di sini terus ini stiker gue bikin di depan di DS stiker gak penting lah pokoknya tapi gak apa-apa lah iya terus ini sebenarnya apa karbon bukan karbon spion spion cermin cermin ini ya cermin ah spion spion ini gue lapis karbon tadinya gak karbon cuma supaya keliatan serasi aja lah akhirnya gue karbon gitu tuh terus baut-bautnya pake titanium ini yang si PG 50 Rebo itu pengen gak tau deh gue gak pernah mau nyebut harga dari awal kan nah terus ini juga udah gue ganti karbon kenapa abang tuh selalu ganti karbon karena karena apa ya gue seneng karbon aja sebenernya karena besi baja gitu aluminium iya iya banget lu pake besi baja buat motor base nya itu tuh BMW S1000RR 2013 2014 gue kasih tau sejarahnya singkat lah ya jadi BMW ini tuh ngeluarin produk untuk high performance nya itu tuh awal-awal tuh HP2 dan ini keluarnya itu di 2013 2014 untuk HP4 ini tapi HP4 tahun 2013 dan 2014 itu tuh dibagi sama 2 tipe satu yang competition spec satu lagi sama yang standar spec bedanya apa bang? bedanya banyak sebenernya gitu kalo competition spec itu tuh hampir sama kayak M1000RR tapi versi racing nya gitu nah kalo yang standar spec itu M1000RR biasa kalo untuk sekarang nah bedanya apa? kita lanjut bedanya itu biasanya tuh dari sini dia ini udah bawaannya tuh karbon untuk yang competition spec nah kalo yang belum competition spec dia itu masih bawaannya plastik oh iya gitu terus ini juga sudah karbon bawaannya kalo ini sebelumnya belum karbon ya? enggak ini sebenernya udah udah competition spec jadi udah bawaan dari belinya itu tuh udah udah ada karbonnya gitu nah terus untuk membedakan lagi dari competition spec sama standar spec itu tuh dari velg velg competition spec itu tuh udah forged velg nya tuh udah forged warna biru tapi ini udah gue apa? gue repaint lagi oh ini udah velg forged nya? ya ini forged nya karena sebelumnya BMW HP 4 gue ini tuh udah di udah di modif banyak modifnya itu kayak ganti part-part carbon cover carbon segala macem tapi akhirnya gue standarin lagi karena gue rasa sayang aja udah gitu kayaknya udah lah kalo untuk motor yang limited ini udah cukup lah di modif-modif jadi lebih baik keliatan standar aja gitu terus apa lagi bang bedanya? bedanya bedanya dia itu sebenernya ada lagi di bagian mesin pokoknya di bagian mesin apa gitu computerized nya gitu lah pokoknya gue sempet nyimpen juga di HP gue bentar ya ini kan bisa di cut kan serial number nya itu tuh dibuat disini nih untuk serial number nya dan katanya sih cuma 6000 unit or something lah pokoknya di speedometer nya pun ada tulisan HP 4 juga gitu untuk apa membedakan lah S1000RR base sama BMW HP 4 terus high performance disini ada nih high performance empat nya itu apa? empat itu karena anak bokabu ada empat jadi anaknya empat gitu terus suspensi nya itu DDC Dynamic Damping Control itu tuh udah computerized juga elektronik depan belakang gitu untuk ABS nya itu direvisi dengan IDM setting ABS nya dan dia juga udah punya launch control up shift assistant kayak apa namanya? quick shift tapi dia up doang wheelie detection dia itu udah pake kenal pot akrapovic yang paling atas sebelah kanan iya paling ujung kanan nah itu mapping nya juga udah berbeda dengan BMW S1000RR biasa gitu ini sudah bawaan ini 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 kopling dari brand mana gitu? ini brand nya itu biasanya BMW itu pake dari brand Gilles tooling Gilles tooling Gilles tooling itu kalau gak salah dari Swiss deh CNC nya cakep oke tadi ke bagian depan itu sejarah singkat dari BMW HP 4 jadi untuk populasi di Indonesia mungkin kemungkinan 3 unit yang full paper tapi tidak dikeluarkan oleh ATPM ATPM itu apa bang? nih gini nih ini kan ada google ya ya oke ATPM adalah nah inilah gunanya google tuh agen tunggal pemegang merek oke maksudnya ya ya ini kan udah di itu nih perusahaan nasional yang ditunjuk oleh perusahaan manufaktur pemilik merek untuk secara eksklusif mengimpor, memasarkan, mendistribusikan serta melayani layanan purna jual pada wilayah tertentu secara singkatnya? secara singkatnya itu ATPM namanya iya oke jadi karena udah terlalu banyak wasa basi nih belum ada ATPM dulu di Indonesia untuk BMW akhirnya iya gitu dealer resmi gitu akhirnya ada importir umum itu kalo gak salah tuh di Bali namanya Bali Dirt Bike impor ini produk masuk ke Indonesia dan cuma ada 3 unit di Indonesia gitu yang full paper gitu makanya kalo mau beli ini 2M mah gak gua lepas kalo 5M kalo 5M gak gua lepas kita lanjut lagi ke bagian depan terus ini lampunya orang nyebutnya tuh Alien Eye karena beda-beda sebenernya sih BMW itu udah paling cakep tuh lampu kayak gini gitu karena emang sudah apa ya jadi trademark BMW ya untuk yang super sportnya aliran support sportnya trademark itu apa pak? ah banyak bacot nih dia udah bawaannya sih udah oke semua gitu cuma gua ganti baut proti baut protinya disini ya Nes ya bukan disono baut proti? baut proti baut proti yang beli di Thailand itu ya? iya iya terserah lah terus dia udah bawaannya itu kalipernya itu Brembo M4 monoblock udah bisa sombong duluan ya iya piringan cakramnya juga udah bawaannya udah Brembo Brembo nya ini floating disk juga deh eh gak deng ini floating disk gak menurut lo? nah bawaannya sudah Brembo palingnya gua tambah-tambah perintilan kayak protektor radiator gitu supaya gak ada apa namanya? kerikel-kerikel yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga dia gitu seperti itu apa 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 untuk bagian sini gua udah ganti ini merek luimoto ini ya gua ganti merek rizoma dan untuk apa namanya ini? phone holder merek quadlock untuk ini apa namanya Nes? handguard apa tadi kata lu sebelumnya? bar end hahaha sama aja dia ini merek rizoma gitu merek rizoma terus gua udah pasang cover-cover untuk ini frame terus karbon ya? karbon tapi cover doang cover oh ini paling gua ada rapid bike gitu fungsinya supaya kenceng agak susah nih udah pake rapid bike terus apalagi ya? oh paling sebelumnya itu gua kenapa bawahnya itu udah akrapovic yang itu tadi sempet gua ganti yang SC Project itu yang dipake sama Ones terus akhirnya sekarang gua ganti ke Austin Racing yang Ceramic Black nah ini yang sempet gua tungguin sampe setengah tahun gak dateng-dateng barangnya tapi akhirnya Alhamdulillah dateng berat ini disini cuma apa ngemakai gitu? untuk BMW HP 4 mungkin cuma gua gitu tapi ya di motor lain pasti ada gitu terus untuk bagian sini ini bisa di zoom out gak? eh zoom in gak? atau zoom atau out udah Clutch cover Clutch cover clutchnya dari CNC Racing terus ini juga merek Gillest Tooling ini udah bawaan udah dapet karena competition spec kan? paling selang rem gua ganti hell tabung minyak rem belakang gua pake Rizoma ini sebenernya aksesoris doang aksesoris untuk nah ini belinya dimana nih bang orang pengen nganyain nih? oh ini belinya itu sebenernya ya dari BMW nya ini kan sudah ada nomor serinya juga kan sesuai dengan disini kan dikasih liat nih HP 4 ini nomor serinya 2543 BMW Motorrad gitu ini iya betul nomor seri motornya belinya terpisah gitu ya? iya betul terpisah sebenernya segitu aja sih kalo untuk BMW HP 4 karena sudah banyak part-part yang udah gua pensiunkan ya paling inilah quick release motor ini juga yang gua pake buat boncengan sama bini gua kalo gak ini ya S1000RR yang ini gitu untuk suara bang? oh untuk suara? oke untuk suara kita hidupin dulu mungkin bisa di itu yang di dashnya ini motor capek karena ini pernah eh ini gua pake daily ride gua zaman dulu jadi kilometernya udah 16 ribuan itu motor capek kenapa dibilang motor capek gara-gara podonya gede gitu kayak motor touring lah ini suaranya mungkin cuma segini aja kali untuk review singkat dari BMW HP 4 gua yang yang standar banget ini tawarin bang oh iya ini honda S2000 ton 2000 ini juga rencana gua pengen gua jual karena kebiasaan gua itu kalo misalnya udah full spek entah itu motor kayak H2 H2 itu udah gua anggap full spek akhirnya gua jual karena bosen begitu juga dengan ini ini mobil gua beli mungkin 3-4 tahun yang lalu kali ya sayangnya 3-4 tahun yang lalu dan gua baru pakenya tuh sekali kelamaan di bengkel karena ya proses modifnya sih sebenernya gitu yang agak lama ya ini viralnya ya karena covernya inilah Ultramilk ini ya mungkin kalian semua ada yang mau gua review ininya mobil ini ntar komen aja dibawah kalo memang mau direview nanti secepatnya gua review terus kalo ada yang mau minta review juga helm nanti gua review juga ya pokoknya komen aja dibawah mungkin sekian aja lah vlog singkat dari gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah udah oke 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 eh kampret kita mulai dari mobil dulu ya dari sebelah sana dong lu gua pura-pura lagi manasin oh ya jangan lu masukin itu aduh aduh ntar gua abak-abak tunggu dulu belum gua hidupin dulu gua hidupin terus gua pura-pura matiin ya ya oke hehehe lu hidupin udah gimana ulang dari awal enggak bisa kok tadi dari sini ya ha ya oke gua matiin gua matiin gua matiin terus gua buka buka ini ah lu mah dimasukin sama dia jangan ini jangan dulu Nes ini kan bikin skenario nya Nes gua buka terus gua taro baru gua itu hehehe 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 iya dah serius ga ulang dari awal lah keelah gua udah udah bisa baca kayaknya apa sih bang gua kesangka mulu penyakar hehehe